Kodim 0710 Pekalungan menargetkan 5.000 warga mendapatkan vaksinasi dalam kegiatan yang dikelar dalam rangka hari ulang tahun Korem 071 Winjaya Kusuma yang berlangsung di kampus unikal Kota Pekalungan mulai tanggal 25 hingga 29 Agustus 2021 mendatang. Hal itu disampaikan dan DIM 0710 Pekalungan melalui Kepala Staf Kodim Mayor Infantri Raji diselah-selah melaksanakan pinjauan di lokasi pelaksanaan vaksinasi masal di gedung kampus unikal pada Kamis 26 Agustus tiang. Dikatakan KASDIM bahwa dalam rangka menyambut hari ulang tahun Korem 071 Winjaya Kusuma yang ke-60 Kodim 0710 Pekalungan menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya adalah bakti sosial donor darah, anjang sana, doa bersama ziarah rombongan serta vaksinasi masal yang saat ini sedang dilaksanakan. Lebih lanjut, KASDIM menyampaikan rencana awal kegiatan vaksinasi ini dijadwalkan dikelar hanya satu hari yaitu tanggal 25 Agustus. Akan tetapi melihat animo masyarakat yang sangat tinggi, maka kegiatan tersebut diperpanjang hingga lima hari ke depan. Dengan adanya kegiatan vaksinasi masal tersebut, KASDIM berharap akan bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan vaksin. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang divaksin, maka semakin besar harapan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, serbuan vaksinasi dalam rangka hut ke-60, Korem 071, Wijaya Kusuma di wilayah Kodim 0710, Pekalongan. Kegiatan vaksin saya mewakili dandim 070, Pekalongan. Kegiatan vaksin ini dalam rangka hari ulang tahun Korem ke-60, tahun 2021, sesuai dengan pimpinan atas, sesuai dengan berita pimpinan atas, kita laksanakan tanggal 25 Agustus 2021. Untuk pelaksanaan sendiri di mana? Pelaksanaannya, karena dengan banyaknya animo masyarakat, targetnya satu hari seribu, seribu orang, seribu vaksin yang akan dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan dari tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27, 28, tanggal 29 selama lima hari. Walaupun perintah dari pimpinan atas satu hari, tetapi melihat animo daripada akademika, masyarakat yang sekelilingnya antusiasnya luar biasa. Banyak banget yang dilaksanakan di kota Pekalongan ini. Tim Liputan, Batik TV melaporkan. Tim Liputan, Batik TV melaporkan.